Terima kasih, Hamas nih, Ormas kecil, kok bisa gak hancur-hancur? Kenapa susah benar Israel ngancurin Hamas? Padahal Ormas kecil kan? Kenapa gak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestine dan memukul gundur perbatasan. Mereka perlu. Kalau memang teksus Anda di bidang agama, udah, stop, bahasa agama aja, bahasa agama. Itu teksus Anda kan? Ngapain Anda ngomongin konspirasi? Ngapain Anda ngomongin siasa di mana Anda tidak punya kemampuan di sana? Bukannya Anda sudah belajar agama dan Anda tahu betapa pentingnya seseorang itu berbicara pada teksusnya masing-masing. Anda gak tahu yang terjadi di Palestine. Sekarang ada, karena Hamas sebelumnya baru, ya. Sebelumnya PLO gak menyerukan demikian. Dulu kan ini. Kan yang mau sampai kepada tampu kekuasaan di Filistin ini Hamas kan ya? Sekarang ini. Iya gak? Hamas atau Al-Fatah? Gak tahu juga nanti. Allah alam, kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari Hidayah. Kelompok-kelompok yang menjual nama Islam justru. Menjual darah rakyat Palestina untuk mencari keuntungan sendiri. Hamas ini keluarnya si Ismail Haniya itu. Dia tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati di bantai. Dia ingin berada di mana? Di Hotel Bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Tanah ajar si Ismail Haniya. Rofi Duhun. Dia ular. Mereka teriak-teriak jihad dan nyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk merauk keuntungan untuk mereka. Dan sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis Anen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel? Kesepakatan itu dia sepakati dari mana? Di Tanah Perang? Enggak. Di Hotel Bintang 5, bro. Di Qatar hidupnya. Qatar adalah negeri yang terkenal memelihara para kelompok-kelompok teroris dan para da'i-da'i yang mengajarkan terorisme. Qatar sama Turki. Shetan ini. Asal yang tidak tahu. Jadi dari Mesir ini, tokoh-tokoh yang membawa pemikiran membunuh diri, jihad, dan lain-lain, diusir dari Mesir. Ditampung semua sama Qatar tuh. Jadi makanan dia tuh. Fordowi, Umar Abdul Ghafi, dari Mesir, tamu semua. Dia punya acara di TV, acara live, acara siaran TV, judulnya Fikhut Zawrah. Fikih revolusi. Tata. Acaranya kemudian, acara ada satu acara yang membawakan kebijakan-kebijakan negeri-negeri kaum muslimin, terutama Saudi, kemudian dicelak-celak habis. Dan ini di TV umum pada mereka. Dicelak-celak habis penguasanya. Disebarkan. Ini propaganda kebencian kepada Saudi yang mereka lakukan. Demikian atrof. Demikian Turki. Cuman dibutuhkan sebagai hero, sebagai pahlawan. Negeri yang paling diantara paling besar punya bisnis dengan Israel. Yang ditahu siapa? Turki. Dia terakhir-terakhir jihad-jihad apaan bro? Lo bisnis paling gede sama Israel. Kita ini dibohongin media aja udah. Apalagi yang gak bisa neliti sendiri, gak punya cukup lidah dan bahasa untuk baca sendiri. Cuman, ya cuman bisa mengkonsumsi apa yang diterjemahkan, yaudah. Gak bisa banyak berharap, udah. Tapi anaknya gak tahu kondisi tersebut. Katakanlah, pemimpin negeri kaum muslimin menyerukan untuk bertahan, sementara kita melihat gak bisa bertahan. Maka keputusan yang bukan padamu, ikuti arahan pemimpin kaum muslimin dan bersabarlah di situ. Kau mati di situ, kau mati dalam keadaan terpenuhi padamu syarat-syarat jihad. Semoga syahid. Nah, kau lari dari situ, maka itu termasuk sifatnya firor min azzaf. Lari dari medan ke medan perang. Gitu. Ya. Dan anaknya gak tahu apa yang terjadi di Palestine ini anaknya gak tahu. Gak tahu. Minimal bagi mereka, kalaupun gak pergi meninggalkan Palestine, Minimal diam, jangan lakukan perlawanan sehingga membawakan mal dorot dan mafsadah yang lebih besar. Gitu loh. Paham gak? Minimal diam deh, udah tahu macan, jangan dicabut kumisnya. Abis elu. Maksudnya, get realistis lah. Realistis lah. Lebih realistis lah. Minimal diam udah. Jadi gak hamas nih. Ya, kiri. Ormas kecil, kok bisa gak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal Ormas kecil kan? Kenapa gak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestine dan memukul gundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestine oleh gerakan Hamas ini. Kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan. Bang. Empat, lima orang lah Yahudi mati. Oke? Oh, hujah. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter. Bantai ratusan berpukul mundur perbatasan. Selalu begitu. Kenapa gak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu. Supaya dia bisa juga di mata internasional, play victim. Berperan sebagai korban. Oh, kita diserang di teror sama rakyat Palestine. Dia yang bikin, Mbah Lohol. Dia yang bikin. Udah berapa puluh tahun berjalan begini nih drama, masih gak bisa kita melek. Kayaknya gak perlu umur tua untuk bisa berkesimpulan demikian. Gak perlu itu. Perubah, sirah aja. Kalau orang faham ini, gak kenal berita. Apalagi beragama pakai medsos. Beragama pakai medsos tuh. Kola Allah, kola Rasulullah, kola Facebook. Nah, apapun yang dikatakan Facebook kan, langsung dia imani. Apapun berita yang dibaca di Facebook, langsung dia imani. Alay. Ya. Demikian selesai. Kamu ingin gerget, ingin bahas ini. Kamu ingin gerget, cuman emang kami sadar. Tunggu darah kami yang masih mendidih di umur segini. Gak tepat kalau kita ingin bahas. Udah biar yang tua-tua, yang lebih bijak, yang lidah yang lebih rapih, yang membahas hal ini. Kita sih gak menghususkan itu. Gak tepat kalau kita mulai. Dengan Riyad. Gak ada. Video ini hanya ditujukan kepada Riyad. Atas ucapannya. Atas fitnahannya. Atas sumpah serapahnya kepada saudara-saudara kita di Palestine. Entah ucapan yang berupa. Palestina itu harusnya mereka bukan begitu jihadnya. Mereka hijrah. Atau ucapannya yang perihal. Itu tuh buatan Zionis. Gak mungkin hal-hal sekecil itu tidak bisa dihancurkan oleh Israel. Kecuali memang karena buatan Israel dan sebagainya. Yang itu semua gak ada datanya. Dia tidak bisa membawakan bukti yang valid. Ya Riyad uskut. La'allaka taskut. Kalau muka hadha. La'yakhruj illa min jahilin. La'yarifu din. Wa'la'yarifu siasah. La'allaka taskut. Uskut, uskut. Uskut. Khalas. Khalas uskut, ya Riyad. Ya jahil uskut. Uskut. Kalau memang tersus Anda di bidang agama. Udah. Stop. Bahasa agama aja. Bahasa agama. Itu tersus Anda kan? Ngapain Anda ngomongin konspirasi? Ngapain Anda ngomongin siasat? Di mana Anda tidak punya kemampuan di sana? La'u'sa katamad la'yarifu lakallal khilaf. Bukannya Anda sudah belajar agama. Dan Anda tahu betapa pentingnya seseorang itu berbicara pada tersusnya masing-masing. Ya Rup. Ya Rup. Kadang kalau video Anda selalu diulang-ulang. Padahal itu video lama. Tapi gara-gara video lama Anda akhirnya banyak tuh orang-orang yang terinspirasi dan hancur dirahnya. Diancuri sama siapa? Diancuri sama kalimat Anda ya jahil. Uskut. Khalas. Khalas uskut. Uskut. Teraja. Kalau perlu tarik ucapan Anda tuh. Ucapan Anda yang dulu-dulu tuh tarik. Ittaqillah ya Riyad. Ittaqillah. Ittaqillah. Wa la taqfu ma li salaka bihi ilm. Wa la taqfu ma li salaka bihi ilm. Khalas uskut. Uskut. Dan bagi semua para pengikut-pengikut Riyad ini. Ia menganggap bahwa perjuangan falsinya itu bukan jihad. Mereka itu menghancurkan diri mereka sendiri. Dan posisi Anda sebagai seorang Muslim. Ittaqillah. 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 Nasalullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.